Wahai petek, karena kamu sudah sering mendatangiku, sudah seharusnya aku memberikan balasan Apakah kamu memiliki seseorang yang spesial yang ingin kamu kenal lebih dalam? Ya tentu Oh manisnya, kalau you tell me their name Bisa sebutkan namanya Ya namanya adalah Popuri Dewi Oh, Popuri, is it alright? Aku akan, I will boost your relationship with her teensy So, hold still for one moment Zwing, apa yang terjadi nih? Tidak ada apa-apa There, now you are a smidge closer to their heart PT Jadi kita sedih sejengkal aja lebih dekat ke hatinya Bisa to visit Bisa to come visit me again soon Bye bye Oke, dadah Halo semuanya, selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town Bersama gue lagi disini Jionoci dan Ya, ayo kita mulai hari ini dengan ceria dan gembira Jadi sebelumnya gue agak minta maaf ya Karena ada ya suara-suara mobil, suara-suara motor sedikit Oke, ayo let's go Wow, ternyata sudah ditungguin oleh Popuri kita pagi-pagi Good morning I guess, I shouldn't be sure Price transformer is up this early in the morning Oke, oke So, guess what I came to visit Because I have something I want to ask you, Petek Jadi, coba tebak Aku datang karena ada sesuatu yang aku ingin tanyakan kepada kamu, Petek Tanda tanya Tanda tanya You know that my family keeps livestock at our home, right? Oke Well, I got curious about how you take care of the livestock compared to us And I was wondering if I could watch Will you show me how you take care of all of your livestock? Waduh, sorry Gua lagi busy, lagi sibuk Waduh, langsung merenung Popuri-nya kan Aduh, really? And here I tell For sure that you will show me how Kok dia jadi kesel gitu Jadi, jadi contrek-contrek merah Well, oke, then I'm going home Goodbye Dia ngambak, dia gila larinya cepat banget Duk-duk-duk Ngambak gitu kan Tenang aja Kita reload Kita reload Bukan, bukan yang ini Yang tadi aja Oke Gue pengen liat aja ekspresinya Kalau kita tolakkan Nah, ini dia Selamat pagi Seharusnya aku Seharusnya aku gak harus gak sebegitu kaget Seorang apa Seorang farmer itu bangun pagi-pagi So, um, guess what? I came to visit Because I have something I want to ask you, Petek Tanda tanya, tanda tanya You know that my family keeps livestock at our home, right? Well, I got curious about how you take care of the livestock compared to us And I was wondering if I could watch Will you show me how you take care of all your livestock? Sure, watch and learn Ya, kita Kita temenin dia Lihat-lihat Perkebunan kita ya Oh, really? Yay! I knew you will say yes, Petek Berbunga-bunga kan dia Lucu banget senyumannya Oke, then I will Would you please show me around the farm? Oke, ayo Let's go Nah, Popuri Ini barn kita Di sini tempat kita Naruh Sapi Kambing Domba Dan lama Aha So, this is where your cows and sheep Ha, oke I see Jigit-jigit-jigit Terus ini tempat naruh makanannya And dan ini adalah silo di mana kamu menunjukkan semua makanan untuk mereka Boy, ada banyak hal yang penting di panggilan ini adalah kentang ayamnya jadi ini adalah kubu di mana semua ayam kamu apa kubu yang kubu kecil, ini terlihat baik dibuat dan memiliki rumi di dalamnya itu pasti banyak kerja untuk melakukan panggilan ini besar saya tidak bisa melakukan apa yang kamu lakukan kamu memiliki kekuatan dan etik kerjaan daripada saya apa ini, kelihatan, imagine, saya terlihat cukup aneh, cukup aneh, itu hanya membuat saya ingin tahu lebih banyak tentang kamu you know, petek agak aneh, hal-hal ini hanya membuat saya ingin mengenal kamu lebih dalam, petek bucin dah, gila sudah siang ini terang ini terima kasih telah menunjukkan kepada saya terima kasih telah menunjukkan kepada saya petek itu sangat menyenangkan dan saya belajar bantuan juga saya terlihat juga saya mungkin akan pergi bye-bye nah, ini jalannya agak lambat begitu tadi kita tolak jalannya tergesa-gesa jalan tergesa-gesa gitu itu dia wah, edan udah jam 1 eksemain kita langsung ke kandang ayam aja kita kasih makan ayam by the way, ini kita nyuruh kurcaci sih itu kayaknya udah disiramin beberapa halo halo, Tobleron good morning kita ambil makanannya ini siapa nih, Flif halo, kamu terlihat senang Flif kita kasih makan Tobleron juga kita kasih makan ehm kalik linci nih, kita jual aja tuh ya biar bisa netesin ayam lagi ini si coklat halo, Tukul kita kasih makan kita ambil telurnya woi nyempit-nyempitin aja oke, langsung ke kandang sapi, oh ini kita loncengin biar mereka keluar di luar dan makan makanan di luar jadi lebih cepat love love semangat semangat semangat, oh iya gua kasih dulu nih para saudara-saudara gua ini yeay, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you ehm, gua belum terkenal dengan ini, jadi gua belum tetap kita kasih ini hadiah si akuan juga memenuhi studies yet keep up the good work kita kasih hadiah lagi sah mereka menyiram-nyiram dengan sihirnya udah sih tinggal separoh aja nih malem pasti kelar lah wadih kuda kita mana nih Oh di ujung dulu 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 halo creamy eh mana nih sikat-kita kita sikat terus kita peras gila gede banget babon-babon kita peras juga kita sikat ajak makan lagi kita ajak ngomong gila sabi diajak makan coy nih baru dikasih makan ya ya jangan diajak makan kalau diajak makan tuh beda lagi ini konteksnya beda dulu dulu mana nih sisanya si shopee sama si dudu mana nih Oh ini dia mereka ya Halo dulu kita sikat-sikat oke kita sikat lagi sudah matanya dia ngelirik ke samping gitu ya nih kayak punya niat jahat gitu udah kita balikin makanannya kita cek ada sisa berapa masih 66 sampai tahun depan depan itu masih bisa eh enggak dengih kudanya mana kuda 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 halo Andy eh aduh salah set dan oke gua akan memperlihatkan kepada kalian sirik marah-marahin orang ya kalau waktunya enggak salah nah ya bener ini orangnya dimarah-marahin nih gigi 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 kan cete-cete oh oh come again you know what this is you know what this is about it's been a long time coming but keep your hands of my sister ha what the heck are you on about don't try to deny it I know she comes here all the time to see you jadi sirik ini marah karena ngira si pupuri itu suka datang nemuin si Kai ini kan sering datang padahal si pupuri baru aja dari pagi sampai siang di tempat kita mainnya sama kita bukan sama si Kai ya dude I have done anything popuri comes here because he wants to no way I just know you've got to be tricking her to coming here why the heck would I do that nothing like that for me on that at all kesel kan siriknya masih ngeles aja sih kayak uh I feel sorry for pupuri if she stuck with this blockhead of her brother what is you call me lu manggil gua apa kan gila si kok namanya Kai sih disini padahal rig langsung ngegas gitu dia don't you ever go anywhere near my sister again else got it sorry dude can't promise you that even if I do see her don't say things she'll still come and see me hmm just stay away from her you hear me you hear I... ngomong apa dia dude 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 gila kesel banget dia oke halo Kai lu dimarahin ya hehehe it feels like time was admiral of a crow hell dust in the town where I live kita kasih anggur biar dah mabok biar pupuri benci sama dia kan wah this is for me cool thanks seneng kan dia malah kita ini halo hoi halo hoi kuang kita lihat si hoang ini jualan apanya welcome honored customer jawab after bugi lah ini berapa 50 ribu moon drop pink cat magic emm enggak ah enggak beli apa-apa oke gua cuma mau mampir doang dadah oke terus kita mau ke tempat duke oke dia lagi duduk disitu kasian dia padahal pupuri milik kita milik kita milik gua milik petai deh bukan gua mah apa sih cuma serpihan serpihan debu pokoknya gak akan gua biarkan pupuri direnggut oleh si kai itu oke duke nya ada disitu ya nangkring di luar di depan pohon ini kita kasih roti oh no thank you i'm a simple man i'm happy as long as i have honor work and full belly thanks for helping me with letter udah on days like today when that afternoon sun is the sky my mind always seem to wonder until ngomong apa sih dan ada mamang saibara halo mang the whole whole grow sled time to hit home oke kita kasih emas dulu well thank you i'll have to take it gila gua kita rutin ya ngasih dia emas dan kita lihat pekerjaan si kurcaci kurcaci ini beres gak hmm wah kita gak dagang apa-apa kayaknya hari ini ya wah ini masih bolong-bolong lagi kita bantuin dulu bentar kita bantuin dikit 3 4 5 zrrr bentar lagi mereka ini sampai jam 6 doang kan kok udah mau kelar kok 2 3 4 5 5 zrrr ternyata tiga orang kurang ya karena merah mereka ini sih mah apa jarang oke kita sudah mulai kelelahan 3 udah nih kayaknya mereka pulang nih kita siram waduh airnya habis ya pulang mereka dadah thank you ya hari ini ya udah kita kasih hadiah semua kan keep up the good world oke bagus 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 tinggal beberapa lubang aja nih gak kesiram berarti besok-besok kita bantu tiga kali siram lah duduk 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 kita cek lagi ada yang bolong gak nanti pas panen bolong itu kan oke sepertinya lengkap ya ya dan ya sepertinya episode kali ini sampai sini aja dulu karena udah lumayan banyak cerita ya hari ini jadi kita sudah dibantu oleh Dewi Harvest terus kita pagi-pagi diapelin popuri terus ngeliat si Rick marah-marah sama si Kai dan ya jadi gue agak sekali lagi gue agak minta maaf kalau ada suara-suara yang tidak menyenangkan kayak motor, mobil, ayam segala macem berisik banget memang dan ya sekiranya kalau temen-temen terhibur atau masih penasaran sama cerita selanjutnya boleh di like, comment, subscribe dan gue Jionocci mengucapkan salam see you again next time in the next video dadah